... Dalam rangka memastikan stabilitas harga bahan pokok di pusat perbelanjaan, tim pengedali inflasi daerah TPIG melakukan inspeksi mendadak kesejumlah pusat perbelanjaan di kota Jayapura, kamis 20 November 2019. Cidak yang dilakukan dipimpin langsung wakil wali kota Jayapura, dihadiri petugas perwakilan Polda Papua, Bank Indonesia, BNN, Bulog, Balai POM, Displendakop, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sidak dilakukan bertujuan untuk mengendali stabilitas harga bahan pokok di pasar di pusat perbelanjaan di kota Jayapura dalam rangka jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, dari hasil sidak, tidak ditemukan keadaan harga yang mengawatirkan warga, sehingga diharapkan pengawasan harga di pasar telus dilakukan oleh TPID. Wakil wali kota Jayapura mengharapkan jelang Natal dan Tahun Baru, TPID tetap mengawasi harga pasar dengan cara melakukan operasi pasar guna membantu pemerintah kota Jayapura menetralisir harga di pasaran agar tetap normal. Kemudian dari Bulog, termasuk OPD terkait, dari Bulog Yusadar dan Lintas Sektoral, untuk melakukan pengecekan sidak harga sembangko di pasar, termasuk sebuah keuntungan pokok kita di pasar kita cek. Nah, hari ini ada empat titik lokasi yang kita sinjau, mulai dari pasar Hamadi, kemudian pasar Yotepa, kemudian kita berlanjut kepada supermarket dan Saga Mall. Nah, untuk pasar Hamadi, tadi kita sudah ke sana, harga paham pokok, ya, kalau seperti pasir, gula, beras itu normal, ya. Rp12.000 kalau dia gula, Rp1.500, kemudian kalau terigu, Rp9.000 ya, bahkan kalau beras Rp10.500, normal. Nah, kemudian seperti seru sayuran, ya, seru sayuran tadi, tomat masih murah, itu Rp15.000 sampai Rp14.000 per liter per kilo. Kemudian kalau cabai, cabai merah itu tadi Rp60.000, bahkan juga Rp70.000, termasuk cabai keriting, ya. Kalau untuk bawang merah, bawang putih, normal Rp40.000, ya, ada perubahan harga. Nah, daging juga hampir semua sama, rata-rata per kilo daging ayam itu per rekor, ya, Rp65.000. Hanya cuma Rp2.000 saja, ya, dari bulan kemarin. Dengan sidak bahan pokok yang dilakukan tim TPID, diharapkan bisa mengawasi harga standar di kota Jabura tetap normal. Tim Liputan mengabarkan. Tim Liputan mengabarkan.